Ciao netizens, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Prima Aksara di segmen bahasa ini Oh iya, di channel saya ada fitur baru loh Yaitu, untuk kalian yang tidak bisa berbahasa Indonesia Channel saya kini dilengkapi dengan subtitle bahasa Inggris Kalian hanya perlu menekan tombol CC yang ada di atas video saya Untuk menampilkan subtitle bahasa Inggris Jadi, kalian dapat menikmati semua video saya dalam subtitle bahasa Inggris Hari ini, saya akan membahas mengenai serba serbi kebakaran Mulai dari apa itu api, sampai dengan cara penanggulangannya Enjoy! Api terbentuk melalui proses kimia Yakni, proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya Api dapat tercipta apabila terjadi persenyawaan Atau bergabungnya empat unsur yang dikenal dengan teori segi empat api Atau fire tetrahedron Unsur pembentuk api yang pertama adalah unsur material yang mudah kebakar Seperti kertas, kayu, kain, atau gas Kedua, udara sebagai zat pengoksidasi Seperti oksigen, hidrogen, dan klorin Ketiga, unsur panas sebagai pemicu timbulnya api Panas ini dapat timbul akibat terjadinya gesekan Hubungan arus pendek listrik Reaksi kimia, dan sebagainya Terakhir, semua komponen di atas terikat dalam sebuah reaksi berantai Proses terjadinya kebakaran Dapat dijelaskan dalam skema pertumbuhan api Secara teknis, api berasal dari bahan bakar yang akan membesar Hingga mencapai titik puncaknya Sebelum kemudian merusak benda, lalu akhirnya padam Kita ambil contoh kasus kebakaran akibat abu rokok Pertama-tama, abu dari peuntung rokok yang dibuang sembarangan Akan tersebar dan berhamburan Selanjutnya, bereaksi dengan oksigen lalu melepas gas CO Dan kemudian membara Pada proses pembaraan, api belum terbentuk Dan asap putih mulai bermunculan Abu rokok yang membara hingga mencapai temperatur nyala Yaitu sebesar 250 derajat Celcius Akan mulai menyalakan api akibat suhu yang tinggi Selanjutnya, api yang menyala akan terus meningkat temperaturnya Bertambah kemampuan mengeluarkan energi kalornya Dan ukurannya semakin membesar karena berkontak dengan oksigen Pada tahap ini, api dapat mencapai temperatur 700-900 derajat Celcius Sehingga cukup untuk memecahkan kaca dan merusak jutsum Segi empat api atau fire tetrahedron Harus diatasi supaya tidak terjadi persenyawaan yang dapat menimbulkan api Yang memicu kebakaran Caranya, dengan memperkecil kemungkinan ketiga unsur tersebut berkumpul dalam suatu ruang Salah satu cara menghilangkan segimpat api Adalah dengan cara memisahkan panas dari bahan yang mudah terbakar Menghilangkan udara dengan melakukan isolasi Serta menghilangkan panas dengan melakukan pendinginan Mengetahui cara pembakaran api Juga penting untuk mencegah terjadinya kebakaran Api bisa tersebar melalui empat cara Yaitu konveksi, radiasi, konduksi, atau penyalaan langsung Menyerap air merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghilangkan unsur panas Membuat sekat atau mengisolasi area adalah cara mengurangi atau menghabiskan bahan bakar Selanjutnya, melawan api dengan air bertujuan untuk mengurangi atau menyerap kandungan oksigen di area yang terbakar Kandungan oksigen di udara Sekitar 21% Suatu area yang terbakar akan menyerap oksigen di sekitarnya Aliran oksigen ini tergantung dari adanya angin Jika tidak ada angin, kandungan oksigen lama-lama akan menurun Karena digunakan untuk pembakaran Api sulit menyala di area minim oksigen yaitu sekitar 15% Dan akan sangat mudah terbakar di area kaya oksigen Yaitu jika oksigen berkadar lebih dari 23% Dengan membuat api yang lain, maka diharapkan kandungan oksigen akan segera berkurang Air merupakan senyawa yang merupakan zat tunggal yang bisa diuraikan menjadi dua atau lebih komponen melalui proses kimia Senyawa tersusun dari molekul yang merupakan gabungan dari beberapa unsur Yang dapat memiliki sifat berbeda dari sifat unsur penyusunnya Air atau H2O memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda dari unsur penyusunnya Yakni hidrogen dan oksigen Yalah, air itu cair, sementara kedua penyusunnya gas Dan air tidak mudah kebakar, tapi oksigen mudah kebakar Secara fisika, air merupakan konduktor panas yang buruk Air dan kebanyakan cairan tidak memiliki elektron bebas Yang bisa mensransfer energi panas dari benda terbakar ke benda lainnya Ketika air disiramkan ke benda terbakar Panas dari benda terbakar tidak berpindah secara cepat ke air Sehingga air tidak membuat kebakaran semakin membesar Air tidak hanya terdiri dari oksigen saja, tapi juga ada hidrogen Ternyata, oksigen dan air memiliki efek berbeda terhadap api Karena api terdiri dari oksigen bahan bakar panas yang diikat reaksi kimia Untuk memadamkan api, perlu zat yang dapat mengurangi salah satu komponen penyusun api Hidrogen hanya mempengaruhi komponen bahan bakar pada api Sementara oksigen hanya mempengaruhi oksigen Jika oksigen ditambah pada api Jumlah oksigen yang dilepaskan pada api dan sebelum sesudah ditambah oksigen akan sama saja Hidrogen penyusun air bersifat mudah teroksidasi Sehingga sulit berada dalam keadaan murni Jika dibandingkan, gas yang dilepas oleh api sebelum dan sesudah menambahkan hidrogen Jumlahnya akan berbeda Air juga memiliki kapasitas kalor yang tinggi Sehingga mudah menyerap panas dari bahan yang terbakar Air bisa menjadi penghalang atau barrier dari sumben bahan bakar Karena air dapat memadamkan api dengan menciptakan penghalang Biasanya bahan padat dan sumber oksigen karena air memiliki tegangan permukaan tinggi Sehingga dapat memiliki berbagai wujud Dari berupa tetesan hingga stream yang deras untuk menyelubungi permukaan benda yang terbakar Dengan adanya air, bahan bakar tidak dapat mengoksidasi lebih lama Sehingga api bisa dipandamkan Air juga memiliki efek peninginan yang berkaitan dengan energi yang diperlukan untuk mengubah air yang berwujud cair menjadi uap Atau biasa disebut kalor laten evaporasi Alasannya, kalor laten evaporasi air cukup tinggi Yaitu sebesar 2000 kJ Saat air diserem perut ke benda yang terbakar Energi panas dari asap hasil pembakaran akan ditransfer ke air Sehingga mengubah air yang cair menjadi uap air Setelah itu, uap air akan terus berkontak dengan asap hasil pembakaran Selama kontak, terjadi proses absorsi panas antara uap air dan asap Proses ini akan terus berlangsung hingga kesetimbangan termal tercapai Saat kesetimbangan termal tercapai, kebakaran bisa teratasi Air juga bisa menghasilkan inert Ketika air berubah menjadi uap air Volume air akan mengembang secara signifikan Yaitu hingga 1700 kali pada 100 derajat Celcius Uap air akan menjadi inert atau gas yang tidak bisa bereaksi Ketika 45% dari uap air menjadi inert Laju pembakarannya atau flammability range-nya Akan menurun hingga campuran gas tidak lagi bisa terbakar Memang, air adalah media pemadaman api yang banyak digunakan Karena murah dan mudah didapatkan Tetapi, kalian jangan sembarangan menyeram air ke api ya Karena bisa menimbulkan bahaya Media pemadaman api berbeda-beda Tergantung dari bahan penyebab kebakarannya Atau sering disebut sebagai kelas kebakaran Air dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran dari kelas A Yang disebabkan oleh bahan-bahan padat non-logam Seperti kertas, plastik, kain, kayu, karet, dan lain-lain Jenis alat pemadam yang cocok untuk memadamkan kebakaran jenis ini Adalah air, busa, dan bubuk kimia Untuk kebakaran kelas B Yaitu kebakaran disebabkan oleh bahan-bahan cair atau gas yang mudah terbakar Seperti minyak, bensin, solar, oli, butana, propana, alkohol, cet, solvent, metanol, dan lain-lain Kebakaran jenis ini tidak boleh diseram dengan air Cairan dan gas yang mudah terbakar memiliki sifat mudah menguap Dan sebagian diantaranya tidak dapat berikatan dengan air Sehingga malah menyebarkan sumber bahan bakar dan memperbesar kebakaran Jenis media pemadam yang cocok untuk kebakaran jenis ini Adalah karbon dioksida, busa, dan bubuk kimia Lalu ada kebakaran kelas C Yaitu kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan Jangan pernah menyeram air di kebakaran jenis ini Karena air adalah penghantar listrik yang baik yang dapat menghantarkan listrik Sehingga menyebabkan kesetrum dan malah memperbesar kebakaran Jadi, yang harus digunakan adalah karbon dioksida dan bubuk kimia saja Untuk kebakaran kelas D, yaitu bak disebabkan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar Seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium Seperti pada kasus kebakaran akibat baterai handphone Kebanyakan logam terbakar pada temperatur yang sangat tinggi Sehingga partikel air yang terkena panas akan terpisah menjadi oksigen dan hidrogen Hidrogen akan mempercepat laju pembakaran dan dapat memicu ledakan Alat pemadam api kelas D ini harus menggunakan bubuk kimia, termasuk natrium klorida Yang terbukti efektif untuk kebakaran yang melibatkan magnesium Natrium, dan campuran natrium dan kalium Alat pemadam kebakaran kelas D lainnya adalah campuran bubuk yang mengandung tembaga Yang efektif untuk kebakaran yang dipicu oleh litium Terakhir, kebakaran yang dipicu oleh minyak masak Sebaik itu minyak nabati atau hewan disebut kebakaran kelas K Ini banyak terjadi di dapur-dapur komersil Menggunakan air pada minyak dan lemak hanya menyebarkan api Karena minyak tidak dapat diserap dalam air, melainkan terbawa olehnya Saat ini, satu-satunya alat pemadam api yang efektif untuk kelas K Adalah jenis cairan kimia Yang terbuat dari kabut berisi cairan yang mengandung campuran basah Seperti kalium karbonat, kalium asetat, atau kalium citrat Yang bisa mengikat lemak dan minyak Nah, kita tadi sudah membahas mengenai proses terbentuknya api Jenis-jenis kebakaran Sampai cara-cara penanggulangannya Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi para netizens ya Jika netizens memiliki topik-topik lain yang menarik dan ingin saya bahas Silahkan message saya di email yang tertara di bawah ini Atau bisa juga komen langsung di kolom komentar Sampai jumpa di video-video saya yang lain ya Dadah